Hai Attackers, bertemu lagi di pojok materi tak anti attack. Pada pembahasan video kali ini, kita akan mengulas mengenai pembelahan sel secara meiosis. Seperti yang sudah kita ketahui, materi biologi kali ini, pembelahan sel dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pembelahan secara amitosis, pembelahan secara mitosis, dan yang ketiga adalah pembelahan secara meiosis. Dan khusus pada video kali ini, kita hanya akan membahas mengenai pembelahan sel secara meiosis. Nah, apa sih pembelahan sel secara meiosis ini? Menurut definisinya, pembelahan sel secara meiosis merupakan proses pembelahan sel, di mana pada hasil akhirnya akan menghasilkan empat sel anakan. Nah, perlu Attackers ketahui juga bahwa sel anakan yang dihasilkan masing-masing akan memiliki separuh dari kromosom sel induknya. Oke, mudahnya seperti ini. Jika pada pembelahan meiosis ini, pembagian nukleus yang mengurangi jumlah kromosom menjadi setengah dalam sel anaknya, yaitu kromosom diploid 2N menjadi haploid N. Pembelahan meiosis ini bertujuan untuk menghasilkan gamet, mengurangi sebagian jumlah kromosom untuk meningkatkan variasibilitas genetik pada gamet. Proses pembelahan sel secara meiosis ini lebih lama dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan pembelahan sel secara mitosis. Karena dalam fase pembelahan secara meiosis ini, itu terjadi secara dua kali, yaitu fase pembelahan meiosis I dan fase pembelahan meiosis II. Untuk tahapan pada masing-masing fase, itu terkiri dari provase I, metafase I, anafase I, telofase I, lalu provase II, metafase II, anafase II, dan telofase II. Nah, kedua pembelahan baik mitosis dan meiosis diikuti dengan pembelahan inti sel. Oke, mari kita bahas satu persatu tahapan pembelahan sel secara meiosis di bawah ini. Yang pertama adalah fase meiosis I. Pada fase meiosis I ini dikenal dengan tahapan pemisahan kromosom homolog. Pada fase meiosis I ini, itu terdiri dari beberapa fase lagi, yaitu diantaranya, provase I, metafase I, anafase I, dan telofase I. Provase I merupakan tahapan awal dari meiosis I. Tahapan ini sangatlah rumit jika dibandingkan dengan fase awal pembelahan mitosis. Pada tahap provase I ini, DNA dikemas dalam bentuk kromosom, dan di akhir proses, provase I akan terbentuk kromosom homolog yang berpasangan dengan tetrat. Serta kromosom juga akan melakukan pindah silam atau yang dinamakan dengan crossing over. Provase I ini memiliki beberapa tahapan lagi nih otakas. Di antaranya adalah leoptonema, zigonema, pakinema, diplonema, dan diakinesis. Nah, kita bahas masing-masing nih. Leoptonema adalah tahapan terjadinya penggandaan kromosom. Tahapan ini diawali dengan adanya benang-benang kromatin yang memendek dan menepel. Leptonema merupakan tahap pengumpulan kromosom. Kemudian, tahapan yang kedua adalah zigonema. Tahapan zigonema merupakan tahapan di mana sentromer akan membelah menjadi dua. Setelah itu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom yang sama bentuknya atau kromosom homolog akan berdekatan atau saling bergandengan. Kemudian, untuk tahapan pakinema, itu adalah tahapan terjadinya suatu penampakan visual untuk pertama kalinya struktur tetrat. Nah, pada tahapan ini akan terjadi juga adanya duplikasi kromosom tetapi masih dalam satu ikatan. Kemudian, tahapan diplonema itu tahapan di mana kromatif pada masing-masing belahan kromosom akan memendek dan membesar. Nah, pada tahapan inilah merupakan tempat terjadinya pindah silang itu atau crossing over tadi. Kemudian, yang terakhir ada tahapan di agnesis, itu adalah tahapan terbentuknya benang-benang spindle atau dua sentriol sampai pada kutub yang berlangganan. Pada tahapan ini, akan terjadi nukleus dan membran nukleus menghilang. Setelah dari tahapan provase 1, lanjut ke tahapan metafase 1. Pada tahapan ini, kromosom akan bergerak menuju bidang ekuator yang mana kromosom dengan sifat homolog tetap saling bergandengan. Susunan kromosom pada tahapan ini akan terlihat adanya struktur tetrat. Setelah itu, masuk ke anafase 1. Pada tahapan ini, nantinya akan terlihat kromosom yang homolog berpisah menuju ke kutub yang saling berlawanan, di mana pada proses ini, itu tanpa pemisahan sentromer. Setiap kutub ini akan memperoleh campuran acak kromosom dari indukannya. Lalu, masuk pada tahapan meiosis 1 yang terakhir, yaitu telofase 1. Pada fase telofase 1 ini, menunjukkan adanya proses sitogenesis sehingga akan terbentuk menjadi dua buah sel. Nah, pada masing-masing sel akan terbentuk satu buah inti dengan bagian sebelah dari kromosom yang bersifat homolog. Tahapan telofase ini diawali dengan kromosom yang mematuhi, kemudian terbentuk selubung, dan nukleus kembali muncul. Maka barulah sitogenesis ini berlangsung. Selanjutnya, masuk ke fase meiosis 2. Sama halnya dengan meiosis 1, pada fase meiosis 2 ini, itu terbagi ke dalam beberapa tahapan lagi, yaitu provase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada fase meiosis 2 ini dikenal dengan tahapan pemisahan kromosom saudara. Fase meiosis 2, yang pertama yaitu provase 2. Pada fase provase 2 ini, akan ada pembelahan sel pada dua buah sentriol. Dua buah sentriol tadi akan menjadi dua buah bagian, dan akan bergerak menuju bagian kutub yang saling berlawanan. Kedua kutub ini akan dihubungkan oleh benang gelendong atau spindle. Ada kalanya juga, pada tahapan ini, nukleus yang hilang, kemudian kromosom ini berubah menjadi kromatid. Kemudian, lanjut ke metafase 2. Tahapan ini terlihat bahwa setiap kromatid berjejer pada bidang ekuator pembelahan. Kromatid di tahapan ini akan berkelompok menjadi dua-dua, tetapi belum terjadi pembelahan sentriol. Nah, selanjutnya masuk ke proses anafase 2. Di tahapan anafase 2, terjadi proses penarikan kromatid menuju kutub pembelahan sel, yang dilakukan oleh benang spindle. Proses ini akan menyebabkan kromatid kembar berpisah. Nah, pada fase ini juga akan terbentuk sebuah kromosom rekombinasi. Lalu, masuk ke fase yang terakhir, yaitu telofase 2. Pada tahapan ini, kromosom yang telah sampai pada bagian kutub akan mengalami proses dekondensasi. Bersamaan dengan itu, membran inti dan anak inti terbentuk kembali. Dan, sekat pemisah semakin jelas, sehingga akhirnya terjadilah dua sel anakan. Nah, pada tahapan ini akan menghasilkan 4 sel yang masing-masing sel terdiri dari kromosom haploid, atau setengah dari jumlah kromosom indu. Oke otakers, sampai disini dulu ya pembahasan mengenai proses pembelahan sel secara meiosis. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan, jika ada penjelasan yang belum kalian pahami, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like dan share ke teman-teman kalian melalui sosial media yang kalian punya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notification-nya, agar kalian selalu update video terbaru dari otak-hati otak. Oke, sekian dulu dari kakak dan pocuk materi kali ini. Salam dari Sabang sampai Merauke.